Intro Foodies, selain murah dan enak, pilihan menu yang variatif biasanya jadi alasan untuk menikmati sajian di warung nasi. Nah, bagi penggemar masakan rumahan alam warung nasi nih, wajib ya mampir ke rumah makan lestari yang ada di BSD, Tanggerang Selatan. Uniknya, kalau biasanya warung nasi letaknya di pinggir jalan besar atau dekat dengan wilayah perkantoran, rumah makan lestari justru ngumpet di dalam wilayah perumahan. Ibu, aku mau tanya nih bu, ini bener gak sih bu nih rumah makan lestari? Betul. Bener? Iya. Ya ampun, akhirnya dari tadi ketemu juga rumah makan ini, aku nanti udah keliling komplek kalau bu nyari-nyari. Emang udah berapa lama sih bu ini, katanya udah lama ya? 24 tahun. Udah 24 tahun? Berarti gak salah nih, budis ini bener-bener legendaris dan banyak pilihan makanan yang enak-enak. Pas banget deh, Git. Di sini pengunjung akan dimanyakan dengan etolose kaca berisi puluhan makanan, mulai dari sayuran ayam, kerang, ikan, sampai aneka sambal. Bukan cuma makanan berat lho, ada juga nih aneka camilan yang sayang kayaknya ya kalau dilewatin. Hai, ini rambut nenek nih bu. Iya. Mulai nih kebetulan buat nanti gizat ya bu. Aku ambil dari sekarang ya bu, tampak kehabisan. Ini rambutnya udah. Tidak pun dicobain nih apa nih bu? Hidangan perosmanan kayak begini memang menggugah banget, ya kan budis? Beragam menu laut pokok yang disajikan setiap harinya ini pastinya bikin yang mampir tuh langsung lapar mata. Kira-kira menu apa ya yang bakal jadi pilihan Gita hari ini? Enak-enak deh. Mbak, yang pertama itu cumi. Aku suka banget mbak. Terus ini nih tempe ornak-ariknya. Terus apa lagi nih mbak yang rekomen? Yang enak? Yang bakar. Oh boleh yang bakar? Yang paha ya mbak? Iya. Oke, sama sambal jangan lupa mbak. Ini wajib banget biar pedas semakin enak ya kan? Eits, tenggeligit. Rumah Maikan Lostari ini bukan cuma menyajikan masakan siap saji kayak begini. Ada juga loh menu andalan lainnya, yakni aneka soto dan sop. Gimana? Pas banget kan disantap saat tahu perlapur kayak begini? Nah, ini dia nih foodies aneka soto Lostari ya mas ya. Ini banyak banget sih pilihannya. Ada soto-sop daging, soto-sop iga, soto-sop tangkar, soto-sop babat, soto-sop ayam lengkap ya. Kalau gitu aku mau pesen sop iga sama soto tangkar satu porsi-satu porsi ya. Wah cocok nih perpaduan soto, santan, dan sop bening. Lengkap banget deh ya. Yuk kita intip yuk cara bikin ya. Pertama-tama siapkan potongan daging dan iga, lalu tambahkan kentang di kedua mangkuk. Untuk sop iga, kita taburkan seledri pakai daun bawang juga dan bawang goreng. Sedangkan untuk soto tangkarnya, tambahkan daun bawang, bawang goreng, dan juga tuangkan kejap. Jangan lupa, tambahkan tomat untuk soto tangkar dan sop iganya ya, biar makin segar. Dan tentunya taburan emping yang berlimpah. Wih sejap ya. Terakhir, kita tuangkan kuah bening untuk soto iga dan kuah santan untuk soto tangkarnya. Wow, ini kayaknya kaldunya kelihatan banget sih berasanya nih. Ini kuah santan ya. Aduk dulu nggak, Pak? Aduk. Aduk dulu ya. Wah, segar banget sih ini kayaknya, Pak. Oke, foodies. Ini dia soto tangkar dan sop iganya. Aromanya udah nggak kuat banget, pengen minta dimakan. Aku udah nggak sabar banget, kita cobain ya. Wih, sajian kayak begini sih. Emang menggugah selera pake banget ya. Dan ini pas loh, disantap saat jam-jam lapar kayak begini. Nah, sebelum kita mencoba menu spesialnya, menu peras manan ala rumah Mekan Lestari ini nggak boleh kita lewatin, foodies. Enak banget, foodies. Jadi, ini isinya tuh tebal banget. Ada tahu dan ada telurnya. Bumbunya juga berasa banget. Dan dia ini cumi tapi sama sekali nggak amis. Dan cuminya juga enak banget. Cuminya kenyal, tapi dengan isian tahu telur yang lembut banget. Bumbu baladonya tuh pedas, berpadu ciamik dengan orek tempe yang gurih manis. Dan pastinya super garing. Mau kasih lihat ayam bakarnya nih. Tadi rekomen by mbak-mbaknya. Nih. Ini enak foodies. Jadi rasanya itu, bumbu kecapnya berasa di ayam bakarnya. Dan ayamnya juga empuk banget. Tadi bisa dilihat kan? Tadi pas aku copotin, benar langsung kecopot gitu aja. Lanjut, foodies kayaknya udah gak sabar nih, Git. Mau nyobain menu rahasianya. Nah, dulu ya. Satunya dulu kali ya. Oke. Segar banget. Dapet banget. Tidak-tidak aku pengen yang segar-segar. Dan ternyata sototangkarnya segar banget. Tuahnya ini gak terlalu kental. Santannya juga berasa. Pas banget gurihnya kalau menurut aku. Isinya juga banyak. Jadi, gak akan nyesel dulu. Wah, rasa kuahnya gurih banget, foodies. Santannya ringan. Ditambah dengan racikan sambal, pakai kecap dan jeruk nipis. Buh, bikin rasa sokonya semakin nikmat. Semakin segar. Oh iya, foodies. Ternyata sototangkar ini udah eksis sejak dulu loh. Dibuat oleh masyarakat Betawi pada jaman Belanda. Kono nih, katanya sototangkar ini merupakan panganan untuk masyarakat kalangan bawah. Nama tangkar diambil dari penggunaan tangkar atau bagian tulang dengan sedikit daging yang menempel sebagai bahan utamanya. Nah, kalau sekarang sih, isian sototangkar udah bermacam-macam. Meski begitu, harganya tetap kok ramah di kantong. Wah, ini juga kayaknya gak kalah nih, foodies sama sototangkarnya. Karena ini isinya juga banyak banget, lihat tuh. Daging semua, dagingnya juga besar-besar. Jadi buat kalian yang takut kolesterol tinggi, tenang. Masih ada sotot, mending bisa dimakan di sini. Cermain kuahnya ya. Wah, ini juara sih. Segar banget, gurih banget. Pas banget racikannya. Wih, segar ya. Semar bak aroma gurih kaldu yang berasal dari kuahnya udah pasti nih makin menggoda. Apalagi ditambah dengan racikan pedas asam, terus dipadu lembutnya daging yang mudah banget kepisah dari tulangnya, foodies. Aduh, jempolan deh. Oh iya, foodies nih ya, sambil aku makan cemilan. Kalau aku disuruh milih tadi tiga makanan yang aku cobain, aku sebenernya suka semuanya. Tapi favorit aku satu, sop iganya. Karena seger banget buat aku. Iganya juga lembut banget. Tapi buat kalian yang suka santan juga sototangkarnya enak. Nah, kalau enak juga. Tapi kalau favorit aku sop iga. Makan siangnya udah lengkap, ditutup dengan kedapan manis. Kurang apa lagi, coba. Gak salah dong ya pilihan jajan kita kali ini. Namanya juga makan receh. Menu receh, tapi rasanya jelas enggak receh.